Jemaah Sidawisata Madiun dan Almabrun Nadia Insani kali ini melaksanakan briefing guna persiapan ke Mekah. Mereka menyimak paparan dari mutawif dan tim leader terkait keberangkatan menuju kota Mekah untuk melanjutkan ibadah umrah. Pada kesempatan itu tim leader menyampaikan seputar larangan kepada Jemaah pada saat sudah berniat melaksanakan tawaf. Ada enam larangan yang pantang dilakukan oleh Jemaah ketika sudah berbakan ikram seperti memakai wangi-wangian, memotong kuku, membunuh binatang dan lain-lain. Saya ingat Bapak Ibu, kita ulangi, memotong rambut tidak boleh, memotong kuku tidak boleh, memakai wangi-wangian tidak boleh, nikah atau melamar atau dilamar tidak boleh. Yang kelima, bersendama. Yang keenam, membunuh binatang. Ini baik laki-laki maupun perempuan. Ini kami rombongan Jemaah Umroh Sindawisata Madiun sedang berada di Masjid Nabawi, tepatnya di pintu 17, yang mana kami berkumpul bersama untuk mengadakan manasik mengingatkan kembali pada Jemaah tentang pemberangkatan esok hari yaitu ke Mekah. Jadi insya Allah pada esok hari, kami rombongan Umroh Sindawisata Madiun akan berangkat ke Mekah melaksanakan Umroh Wajib. Mudah-mudahan perjalanan kami esok diberikan kemudahan kelancaran. Mohon doa restunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain halnya dengan Jemaah Sindawisata Madiun yang melaksanakan briefing di pelataran Masjid Nabawi. Jemaah Nadia Insani kali ini melaksanakannya di ruang meeting hotel. Haji Ansari selaku tim leader menyampaikan agar Jemaah menjaga stamina untuk ibadah Umroh nantinya. Kita bersama-sama akan berangkat menuju kota Umroh untuk melaksanakan Umroh yang pertama. Oleh karena itu kami berpesan kepada nama-nama sekalian, mulai hari ini tolong dijaga stamina penjeningan semuanya. Selain itu demi kesiapan dan kelancaran pemberangkatan ke Mekah nanti, Jemaah Al-Mabru Nadia Insani juga dibekali receiver untuk masing-masing Jemaah. Alat ini nantinya berfungsi sebagai alat dengar agar Jemaah nantinya dapat menyimak dengan sesama doa-doa yang diberikan pembimbing untuk para Jemaahnya. Dari Madinah Al-Munawaroh, Haris Hari Hadi melaporkan.